What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Yang kedua, baik-baikannya yang nanyain gue, Kak Rivaldo Tandra gimana nih? Kok gak jadi main di saatnya muda Pertamina? Gak jadi ikutan IBL Draft? Gue juga gak tau jawabannya apa. Tapi gue sekarang lagi bujuk Rivaldo untuk melakukan interview agar dia bisa menjelaskan situasinya dia. Jadi moga-moga nanti abis Rivaldo pulang dari Argentina, dia mau melakukan interview dengan gue. So, sekarang kita balik lagi ke review IBL Draft untuk pemain asing. Jadi kemarin kita udah review 5 tim. Sekarang kita akan review 5 tim berikutnya. Dan kita akan memulai dari NSH Basketball. Nah, NSH Basketball ini gue kira akan mengambil guard-nya mereka lagi, yaitu Brayshon Griffin. Yang mencetak 50 poin musim lalu saat melawan Satria Muda Pertamina. Kenapa gue kira mereka akan mengambil Brayshon lagi? Karena Brayshon ini udah build relationship dengan para pemain lokal ya. Jadi gue kira, gue pikir chemistry-nya udah bagus banget. Dia itu salah satu pemain asing dengan Etty itu terbagus yang pernah gue temuin sih. Dia itu mau berbawar dengan pemain lokal, mau makan sate tai chan bareng, dan mau liburan bareng dengan pemain lokal, serta dia mau belajar bahasa Indonesia juga. So, itu jarang banget sih kalau ada pemain asing yang mau belajar tentang culture-nya seorang sebuah negara juga. So, gue kira mereka akan mengambil Brayshon Griffin, tapi mereka went the other way. Yang pertama mereka ambil adalah seorang big man, namanya Anthony Simpson. Nah, Anthony Simpson sendiri ini tingginya 2 meter 2, umurnya 31 cm lagi, 31 tahun, dan juga sempat bermain di NBA D-League tahun 2011-2012 bersama Iowa Energy. Di situ dia mencetak rata-rata 7 poin per game dan juga 5 rebound per game. Lalu tahun lalu dia bermain di Palestina, atau mungkin tahun ini masih sempat bermain di Palestina. Dan kalau gue liat videonya, dia tuh pemain yang kuat banget, rebound-nya bagus, dan juga bisa nembak 3 poin. Dan dia akan diduatkan dengan seorang combo guard, menurut gue namanya Deshaun Wiggins, tingginya 188 cm, dan umurnya 27 tahun. Kalau gue liat, dia juga Deshaun Wiggins ini komplit nih, permain yang komplit, dia bisa jadi poin guard, jadi shooting guard. Kalau gue liat, dia kan main di Cyprus ya, musim lalu itu, dia bisa passing ke temen-temen, itu bagus banget sih, bisa bener-bener set up temennya untuk nembak 3 poin yang kosong, atau juga di bawah ring. So, dia seorang playmaker yang bagus. Dan kalau gue liat juga, dia bisa nembak 3 poin, dan bisa floater juga. So, ini pemain yang lumayan komplit, jadi ini gue bilang di NSH Basketball ini, duet Deshaun Wiggins dan juga Anthony Simpson, bisa aja jadi salah satu duet yang menarik untuk ditunggu di IBL musim mendatang nih. Kalau begitu guys, itulah pilihannya NSH Basketball. Up next, ada Bima Perkasa Jogja. Nah, kedua pemain BPJ ini, gue nggak akan kaget kalau dua-duanya akan menjadi fan favorite nantinya di IBL musim mendatang. Yang pertama, ada Zach Alman, seorang big man dengan tinggi 206 cm, umurnya 24 tahun, musim lalu bermain di Vietnam, bisa nembak 3 poin, kayaknya itu senjata utamanya dia, dan juga very atletik, dan yang pasti orang ini kayaknya memiliki great personality banget sih. Kalau gue liat dari foto-foto Instagram, ini orang kayaknya lucu sih. Jadi, dia akan mudah banget bergaul dengan para fans di IBL, dan juga kayaknya seru sih kalau kita interview untuk Tristock nantinya. Dan, fakta menarik lainnya tentang Zach adalah dia teman dekatnya, seorang pemain ABL, yaitu Kaelin Cheongsen, yang akan bermain untuk ala Filipinas mesti mendatang ini. Lalu, temannya Zach nanti di BPJ adalah LaShawn Murphy. Nah, LaShawn Murphy ini umurnya 27 tahun, tingginya 182 cm. Tahun lalu bermain di Spain, gue nggak tau divisi apa. But, satu hal yang ngomongin tentang LaShawn Murphy, guys, get ready for some highlights. Ini orang gila banget lompatnya sih. Dia selalu mencoba untuk posterize lawannya, jadi gue yakin dia akan menjadi salah satu pemain favorit yang akan dicintai oleh para fans di IBL musim mendatang. Dan, book him for the IBL All-Star Slam Dunk Contest, please. Jadi, kedua pemain ini gue sangat tertarik sih untuk kenalan. Menurut gue mereka dua-dua punya personality yang bagus. So, looking forward to meeting these two players. Dan itulah pilihan by BPJ. Berikutnya dari Pacific Sensor Surabaya yang mengejutkan banyak fans IBL dengan tidak membawa balik MVP import IBL musim lalu, yaitu David Seegers. Karena kita tau, David Seegers fanbase-nya kuat banget di Indonesia. Super Dave. Jadi, akan banyak banget fans IBL yang kangen melihat aksinya Super Dave musim mendatang ini. Tapi, gue kira juga Super Dave dengan Pacific Sensor Surabaya ini udah punya kontrak mati, gue kira. Jadi, ternyata belum. Jadi, akhirnya Pacific Sensor mengambil dua pemain baru yang dua-duanya main di Liga Thailand musim lalu. Yang pertama ada Anthony January, yang tingginya 203 cm asal Los Angeles. Sempat dinobatkan sebagai top 15 high school players di California pada zamannya. Jadi, Anthony January ini sempat membela Compton High School, almamaternya Demar DeRozan. Dan juga Teff High School, almamaternya Jordan Farmer. Dua-duanya adalah top high school basketball program untuk SMA di California. Jadi, resumenya dia ada luar biasa banget. Dan sempat ikutan draft G League juga dan di-draft oleh LA Defenders. Tapi, kayaknya gak sempat bermain di G League. Musim lalu bermain di Thailand. Dan, gue liat seorang big man yang bisa bawa bola. Rollenya seperti point forward. Seperti lamar odong gitu. Kalau gue liat highlight-nya. Dan memiliki ball handling yang bagus banget. Lalu, dia juga akan diduatkan dengan seorang guard yang memiliki ball handling luar biasa juga. Passing-nya juga keren banget. Flashy passing. Dan juga sering banget behind the back pass. Yaitu Matthew Van Pelt. Yang tahun lalu juga bermain di Thailand. Matthew sendiri pemain asal Inggris. Tapi, sempat bermain di Drew League sebentar juga. Katanya, kok gue baca biodatanya. Dan, tahun lalu di Thailand, dia adalah leading assist. Dengan 9,2 assist per game. Jadi, duat ini juga menarik kita tunggu nih. Apakah bisa meng-elevate permainannya Pacific Cesar Surabaya. Yang sudah ditinggalkan oleh Nuketri Saputra juga. Jadi, patut kita tunggu aksinya Pacific Cesar di ideal musim medata. So, let's move on to Garuda Bandung. Nah, pilihan mereka ini cukup interesting ya. Karena kedua pemain yang mereka pilih ini tidak memiliki background bermain di NCAA. Melainkan mainnya di NAIA. Dan, kalau gue nggak salah. Ini, kayaknya kedua pemain ini belum ada pengalaman bermain profesional. Tapi, kalau gue salah, kalian bisa tulis langsung di comment section di bawah. Jadi, ini lumayan sedikit gambling. Menurut gue, pilihannya Garuda Bandung. Yang pertama, ada Jamal Ray. Seorang combo guard dengan tinggi 188 cm. Umur 23 tahun. Dia itu led the NAIA musim lalu dalam double-double. Jadi, kayak aktif banget ini permainannya dia. Dan, dia juga merupakan NAIA Defensive Player of the Year. Jadi, mungkin tipe-tipenya kayak Draymond Green gitu kali ya. Tapi, kalau gue liat footage-nya itu, dia mainnya fundamental banget sih. Textbook basketball banget. Jadi, gue penasaran apakah dia nanti bisa bersinar atau tidak di IBL. Kita tunggu aja. Dan, satu lagi, Garuda Bandung memilih pemain namanya Delorean Williams. Ini seorang big man, tapi size-nya agak nanggung. Gue bilang, tingginya 199 cm. Dan, dia merupakan NAIA Player of the Year tahun 2016-2017. Dan, dia waktu itu average-nya 21,6 poin per game. Gue, tadi kan, kalau gue pikir ini, kayaknya Delorean Williams ini mungkin udah lulus 2 tahun yang lalu ya. Gue cari datanya tentang dia di mana musim lalu bermain. Nggak ketemu. Jadi, gue penasaran juga sih apakah dia masih in shape atau nggak. Dan, yang pasti kalau gue liat footage-nya, dia ini sangat bagus banget bermainnya saat bermain di post. Jadi, he's a very good post player. Jadi, dua interesting choices by Garuda Bandung. Tapi, kita tunggu aja apakah gambling ini akan terbayar atau tidak untuk Garuda Bandung. Dan, kita sampai di tim terakhir. Tim favorit gue, yaitu Setapak Jakarta. Mereka new look dengan pelatih baru dari Lituan-nya. Sampai sekarang, gue belum tahu namanya siapa. Gue harus cari tahu nanti. Dan, banyak-banyak yang nanyain gue, kenapa Dominic Williams nggak balik ke Setapak Jakarta? Gue juga kurang tahu alasan tepatnya apa. Tapi, gue rasa sih ada faktor dari pelatih baru juga. Dan, mereka memilih dua pemain baru. Yang pertama, Keenan Peterson. Seorang big man dengan tinggi 208 cm. Umur 27 tahun, musim lalu bermain di Argentina. Kalau gue liat, tipe permainannya bully basketball. Dia suka banget mengirin orang kayak di pain area. Kalau kata shake, mungkin barbecue chicken. Tapi, selain dia pemain yang kuat, kalau gue liat, dia sangat pinter banget dalam situasi pick and roll. Dia bisa baca apakah dia harus pick and pop, atau harus pick and roll. Dan, ini akan bekerja sama banyak sekali dengan Widi, dan juga mungkin Abraham Damar Grahita. Dan, lalu pemain keduanya adalah Jordan Mace. Nah, ini mungkin pemain dengan pamor tertinggi di draft kali ini menurut gue. Karena, dia bermain 4 tahun di University of Arizona. Itu, mainnya di Pac-12. Dan, dia sempat juga bermain bersama Aaron Gordon, dan juga Derek Williams. Lalu, Jordan Mace ini musim lalu bermain di Uganda. Dan, juga salah satu pemain top high school dulu di California. Dan, dikenal sebagai seorang shooter yang handal banget. Jadi, ini juga menambahkan senjata lagi untuk setapak Jakarta musim mendatang. Lalu, itu aja udah review untuk pemain asing kali ini. Ada beberapa nama yang sayang memang gak di draft musim ini. Tadi udah gue sebutkan beberapa yang mungkin juga udah populer di kupingnya fans Indonesia. Tapi, ada satu nama yang gue sangat sayangkan gak di draft yaitu Marcus Williams. Nah, Marcus Williams ini juga kalau gak salah sih inget gue alumni University of Arizona. Sempat bermain di New Jersey Nets juga. Dan, gue sangat kaget dia gak kepilih. Gue gak tau mungkin harganya gak cocok atau gimana. Dan, yang pasti juga kita belum tau apakah seluruh pemain asing ini akan datang ke Indonesia atau enggak. Karena, musim lalu kejadiannya ada beberapa pemain asing yang udah di draft juga gak datang. Jadi, kita tunggu aja nanti kelanjutannya. Kalau gak salah, bulan Oktober ini akhir bulan ada IBL Preseason. Tapi, gue gak tau apakah pemain asingnya udah datang atau tidak. Kita tunggu aja. Kalau hal-hal mainnya di Solo. Dan, kalau gitu guys. Thank you guys for watching part 1 dan part 2. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace.